Rat kaitannya dengan yang disampaikan Prof. Sukri tadi, bagaimana menghadapi partai-partai politik. Saya menggunakan pengalaman di Jakarta, pada waktu itu saya gubernur bukan anggota partai politik manapun. Dan sampai sekarang bukan anggota partai politik manapun. Kami melihat ketika berkomunikasi dengan partai politik, membawa argumen teknokratik, itu powerful ketika disampaikan juga ke publik. Sehingga menjadi wacana di publik dan publik yang membantu untuk bernegosiasi dengan partai-partai politik. Ada satu hal yang menurut kami harus dibereskan, pembiayaan politik. Hari ini pembiayaan politik itu tidak ada yang mau menyentuh Pak. Dalam kenyataannya, menjalankan universitas, ini Pak Rektor tahu persis, ongkosnya jelas. Tenaga adminnya, listriknya, airnya itu ada. Kita saat ini menganggap partai politik yang ada biayanya kita tutup mata. Kita tidak mau peduli bagaimana mereka harus menutup biayanya. Menurut kami sudah harus ada reform di situ, sehingga partai politik bisa beroperasi dengan sehat, dan tidak menugaskan wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR untuk melakukan fundraising lewat APBD dan APBN. Nah, mereka semua dapat tugas, kenapa? Karena partainya harus dibiayai. Nah, sementara kita rame-rame tutup mata, seakan-akan partai tidak perlu biaya. Tidak bisa, partai itu harus bayar listrik, harus bayar telpon, bayar staff, bayar air. Itu fakta. Nah, selama pembiayaan ini tidak dipikirkan dengan serius, dan political financing, party financing is nothing new. Di semua negara demokrasi, pasti ada pengaturan itu. Nah, kita harus masuk wilayah itu, Pak. Untuk menyelesaikan problem bagaimana daerah itu, kepala-kepala daerah dikendalikan oleh istilah Bapak tadi dari pusat. Lalu, Pak Prof. Syed Karim, soal hukum, Bapak bercerita tentang ada pihak yang selalu dicari-cari kesalahannya. Rasanya saya punya contoh banyak, soal itu, Pak. Saya pernah, saya tahu, Pak, yang begitu-begitu, Pak. Jadi, rasanya memang, bukan rasanya, ini memang harus dikoreksi. Dan dimulai dari mana? Harus ada arah kepemimpinan. Arah kepemimpinan memberikan tegas ke bawah, seluruhnya, value apa yang dipegang. Saya berikan ilustrasi, Pak. Kalau Anda memimpin 10 orang, maka setiap orang Anda berikan tugas. Si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini. Kalau Anda memimpin 10 orang. Kalau Anda memimpin 200 orang, maka Anda berikan struktur organisasi, SOP, dan target. Lalu 200 orang itu bisa bekerja. Tapi kalau Anda memimpin 200 ribu orang, apalagi memimpin 270 ribu orang, maka Anda tidak bisa kasih tugas setiap orang. Anda tidak bisa sekedar struktur organisasi. Anda harus membuat si tata nilai yang diikuti oleh semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Mereka mengikuti tata nilai. Selama kepemimpinan tidak menegaskan nilainya, maka yang ada di bawah akan jalan sendiri-sendiri dengan kepentingannya masing-masing. Ini harus dikembalikan di republik ini. Nilai ini. Pegang. Dan kalau nilai itu dipegang, maka ke bawah itu menurun. Saya tidak punya contoh pengalaman polisi, kejaksaan, pengadilan. Karena saya tidak punya juristiksi itu. Tapi saya punya juristiksi Satpol PP. Dan Satpol PP di Jakarta, dulu dikenal dengan Satpol PP yang tega. Betul tidak? Tega. Tega untuk melakukan penegakan hukum. Lalu saya kumpulkan Satpol PP ini. Kenapa kalian ini justru menjadi alat bagi mereka yang kaya. Kenyataannya nih, mereka yang makmur, terbantukan, terjaga. Tapi mereka yang di bawah itu tidak. Dan ditegaskan bahwa tugas Anda menegakkan peraturan dan memberikan rasa tenang kepada mereka yang di bawah. Dan ketika proses rekrutmen mencari pimpinan Satpol PP, ketemu petugas potensial dipilih jadi kepala Satpol PP. Yang dipilih adalah seorang yang dulu ayahnya adalah pedagang buah di Jakarta. Yang masa kecilnya menyaksikan ayahnya dikejar-kejar oleh Trantip. Oke?